Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dayu buat kalian yang baru pertama kali menemukan channel saya saya ucapkan salam kenal dan selamat datang nah di channel saya ini kalian akan menemukan review tentang parfum ada parfum lokal, desainer parfum dan niche parfum kemudian kalau saya ada waktu bisa keluar rumah biasanya saya akan membuat vlog tentang traveling maupun hotel nah tetapi karena hari ini cuaca tidak memungkinkan jadi hari ini saya akan mereview parfum di dalam ruangan jadi semoga kalian tidak bosan dengan background tembok putih saya dan parfum yang akan saya review hari ini adalah lokal parfum dan lokal parfum ini brand dari Bali buat kalian yang tertarik, yuk mari nah hari ini saya akan mereview tentang satu brand dari Bali yaitu Sensacia Botanical ini adalah merk perawatan kecantikan yang berasal dari Bali dan sudah dipasarkan hampir 40 negara jadi ikut bangga dengan keberhasilan Sensacia Botanical ini sebenarnya sih saya pengen banget niat dari awal itu mau ngajak kalian ke tokonya langsung ke counternya langsung Sensacia Botanical karena banyak sekali counter di Bali yang terdekat dari rumah saya yaitu yang di Jalan Danu Tambingan di Sanur cuma hari ini tuh karena hujan ya dari kemarin sih hujan terus menerus jadi saya batalkan untuk langsung vlog di counternya langsung jadi semoga kalian tidak kecewa kalau saya mereview Sensacia Botanical ini di dalam rumah saja nah akhir tahun kemarin tepatnya pertengahan Desember 2020 Sensacia Botanical ini mengeluarkan rangkaian produk terbaru mereka yang dinamakan elemen fragrance nah fragrance ini diformulasikan vegan dan tanpa percobaan pada hewan kemudian fragrance ini ada dua-dua tipe yang pertama itu adalah parfum yang kedua adalah eau de color kalau kalian sempat melihat di Tokopedia ataupun di Shopee kemudian di websitenya langsung disana akan ada dua pilihan ya parfum dan eau de color itu harganya itu sama jadi yang parfum itu Rp450.000 dan yang eau de color juga Rp450.000 bedanya kalau yang parfum itu hanya Rp10.000 sedangkan yang eau de color itu Rp100.000 jadi sama-sama harganya Rp450.000 cuma yang membedakan kalau yang parfum itu Rp10.000 dan yang eau de color itu Rp100.000 waktu awal saya lihat di toko online itu agak bingung waktu itu kenapa ini harganya sama padahal yang satunya Rp10.000, satunya Rp100.000 setelah saya perhatikan baik-baik oh ternyata bedanya disitu antara parfum dengan eau de color untuk parfum konsentratnya itu lebih tinggi dari eau de color jadi formula tiang botol untuk yang parfum itu mengandung 100 kg ekstrak tumbuhan tanpa bahan sintetis lain sedangkan untuk eau de color itu konsentratnya lebih rendah jadi lebih cocok dipakai untuk sehari-hari daripada yang parfum ada tiga varian dari elemen fragrance yang diluncurkan oleh sensasia botanical yang pertama itu adalah aurum disingkat A-U atau saya gak tau bahannya apa pokoknya aurum itu dalam kurung au itu yang untuk cewek for her kemudian yang kedua itu neptunium itu untuk cowok for men disingkatnya MP jadi dalam kurung MP kemudian yang terakhir itu osmium disingkat OS dalam kurung OS itu unisex jadi ada tiga ya for her for men dan unisex nah untuk yang 100 ml itu adalah eau de color jadi bentuknya seperti ini kemudian yang 10 ml nya itu adalah parfum bentuknya seperti ini nah saya tuh tidak punya full bottle dari ketiga varian ini baik yang parfum maupun eau de color saya cuman punya dikan dikan dari eau de color saya pilih yang eau de color ini yang pertama ini yang AU untuk yang untuk cewek kemudian MP untuk yang cowok dan yang ketiga adalah OS OS yang unisex satu persatu ya nanti saya bahas oke saya ambil dulu yang for her untuk cewek ini 5 ml ini saya mau bilang dulu kalau produk dari Sensacia Botanical ini aman tidak berbahaya untuk kulit sensitif sekalipun jadi semua tipe kulit ini masuk tidak membahayakan kemudian untuk ibu hamil dan menyusui pun juga aman kemudian juga sudah ada apa namanya badan pongnya ya jadi aman ini halal terus vegan tidak ada uji coba terhadap binatang dan tidak membahayakan eksistensi trumbu karang nah ini penting banget aromanya ini ya dari Aulung for Her nah ketika kalian sniff di awal spray tadi kalian akan merasakan aroma yang cukup segar tapi juga ada aroma semacam apa ya minyak esensial seperti waktu kita lagi spa ataupun duluran ataupun apa ya obat-obatan herbal nah itu kalian akan merasakan dan cukup kuat di awal spray nah kemudian begitu di pertengahan itu kalian akan merasakan aroma bunga yang lain jadi kalau di awal itu bunga magnolia kemudian ada sedikit rempah-rempah dan jeruk mandarin yang cukup segar di 5-10 menit kemudian kalian akan merasakan aroma bunga yang lain jadi ada ilang-ilang kemudian ada yasmin wet floral kemudian ada lavender di keringnya itu kalian akan merasakan sandal bud ya kayu cendana jadi secara keseluruhan parfum ini yang Aulung for Her ini dari bunga magnolia nya itu itu kan dikenal di dunia pengobatan itu sebagai anti peradangan kemudian jeruk mandarin itu juga untuk mengurangi stres kemudian lavender ilang-ilang itu efeknya itu kan menenangkan dan yang terakhir kayu cendana sandal bud itu efeknya itu apa ya berasa kita lebih dekat dengan alam nah untuk SPL karena ini odekolon di kulit saya itu tahan 4-5 jam jadi mulai 4 jam itu menuju 5 jam sudah mulai tipis banget kemudian kalau di baju, di baju dia lebih awet jadi kalau kalian mau aroma lebih awet mesti dikombinasi ya antara kulit sama baju jadi bisa dipakai seharian dan ini aroma yang lebih tepat dipakai untuk orang dewasa kalau untuk remaja kurang cocok dan mungkin remaja juga tidak akan berminat dengan aroma parfum seperti ini karena memang aromanya sedikit aroma berbau rempah berbau minyak minyak untuk spa jadi biasanya aroma-aroma seperti ini itu disenangin sama ya kuliahan lah sudah oke jadi saya pikir 20 tahun ke atas bisa cocok untuk memakai parfum dari sensasi botanical yang aurum ini kalau disingkat aurum A-U minta maaf kalau pengucapan ini salah karena terus terang saya nggak tahu bagaimana baca peningkatan dari aurum ini berikutnya saya pilih yang untuk cowok Neptunium kalau disingkat NP saya nggak tahu yang bacanya seperti apa agak susah juga dari elemen fragrance ini nama-namanya sedikit seperti apa ya benda-benda luar angkasa nah yang untuk cowok ini walaupun ini untuk cowok ibu-ibu juga boleh pakai karena ini juga aman untuk ibu menyusui untuk ibu hamil kemudian berbagai tipe kulit kalian ini aman tidak akan iritasi sudah ada nomor POM-nya BPOM-nya sudah ada kemudian ini aromanya nah aromanya kita lihat sama-sama ini saya sudah nyoba pakai ketiga varian ini ini aromanya memang aroma cowok sih sebenarnya aromanya itu apa ya ada sedikit kacang-kacangan kemudian ada pala dan ada aroma sedikit coklat sedikit saya nggak merasakan manis yang begitu ataupun coklat yang begitu pekat tapi ada aroma coklat yang lumayan tipis nah untuk saya parfum neptunium ini aromanya itu aroma rempah yang eksotis terus apa ya maskulin dan bikin hangat ya jadi warm spicy cocok sih dipakai di musim-musim seperti ini ya musim hujan agak dingin bukan agak lagi ya sekarang udah mulai dingin sih kalau di Bali saya nggak tahu di luar Bali bagaimana tapi saya pikir sama seluruh Indonesia sekarang lagi musim hujan jadi kalau kalian pengen nyoba parfum cowok dari produk lokal sensasi botanical kalian bisa nyoba yang neptunium ini ini SPM-nya juga lumayan seperti aurum tadi 4-5 jam di kulit lebih baik kombinasi di kulit dan baju karena akan lebih awet sehan lama kemudian shape-nya juga lumayan ini shape-nya modern nah untuk detail nose nanti saya taruh di video saya insert karena saya nggak hafal nose dari neptunium ini nose-nya lumayan banyak ya dan saya sendiri nggak bisa merasakan semua nose itu satu persatu yang dominan itu hanya aroma rempah dan apa ya sandalwood sandalwood saya masih bisa merasakan sandalwood sama biji pala itu aromanya itu exotis kemudian sage itu aromanya itu bisa mengatasi kegelisahan sama itu termasuk antibakteri ya untuk sage coklat juga kaya antioksidan nah ternyata di notes ini ada lavender nah kita sudah tahu bahwa lavender itu sering digunakan sebagai aroma terapi dan mempunyai efek relaksasi nah yang terakhir ini digunakan dari osmium osmium ini yang unisex dan diantara ketiga ketiga varian dari sensasi botanical ini saya paling suka yang osmium karena ini aromanya itu dia lebih manis dibandingkan yang dua tadi aurum sama neptunium yang osmium ini dia seger ya bikin semangat terus apa namanya dia ada sedikit aroma rose dan itu yang bikin saya senang kemudian citrusnya ini loh citrusnya itu bikin semangat jadi yang awalnya mungkin kita lagi aduh jenuh banget di rumah terus mood gak enak bosen kemudian kita semprotkan ini kita nambah semangat dan harumnya walaupun ini harumnya itu masih berbau-bau bali yang rempah-rempah osmium ini punya sentuhan yang berbeda dari dua varian sebelumnya itu ini kan ada paculinya yang lebih berkarakter kemudian ada black urine-nya yang manis jadi untuk saya osmium ini favorit diantara tiga varian dari elemen pregress dari sensasi botanical nah saya itu baru tahu kalau ternyata di notes dari osmium ini ada owak mousse dan ternyata owak mousse itu punya manfaat yaitu bisa memperdalam nafas kita jadi ketiga varian ini semuanya memberikan manfaat ya aromanya ya dari notes yang sudah ada di ketiga parfum ini jadi silahkan kalian coba mana yang menurut kalian itu cocok kalian pakai untuk saya sendiri yang jadi favorit itu yang osmium oh iya yang osmium ini juga SPL-nya moderat sama seperti dua kakaknya ini kemudian itu yang pertama ya favorit saya yang osmium yang kedua terus terang saya pilih yang aurum yang cewek dan yang ketiga itu yang neptunium yang untuk cowok semoga review saya tentang elemen fight range ini dari sensasi botanical ini adalah produk dari Bali walaupun ini aromanya masih arah-arah Bali ya fight Bali mudah-mudahan cukup membuat kalian tertarik untuk membelinya kalian beli dikannya saja seperti saya nanti kalau udah benar-benar yakin benar-benar puas dengan aromanya kalian bisa beli full bottle-nya terus terang saya belum senif yang parfum jadi karena konsentratnya lebih tinggi kemungkinan dia akan lebih apa ya lebih lebih tebel aromanya ya lebih pekat daripada yang eau de color yang ini cukup lah dipakai untuk sehari-hari dan produk elemen fragrance dari sensasi botanical ini menambah daftar parfum lokal di Indonesia yang berarti ini adalah berita bagus dengan begitu parfum lokal di Indonesia akan semakin berkembang semakin baik dan semoga terjalin komunikasi yang baik antara reviewer parfum dengan brand lokal kemudian buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa saya tunggu subscribe-nya semoga kalian suka dengan review parfum saya dan hari ini khusus parfum lokal saya nggak tahu besok saya akan review parfum apa entah desainer dan tanis jadi kalian tunggu saja jangan lupa kalian bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya terima kasih supportnya sampai hari ini saya tunggu like dan share-nya kalau mau komen silahkan komen di video saya kalau mau bertanya sesuatu seputar parfum silahkan nanti pasti saya jawab kita ketemu lagi di review parfum berikutnya selamat menikmati